Alhamdulillah, kami untuk Pekerja Kampang ini jajaran memanjakan putih syukur bahwa putih sempat walinya hasil posit atas laporan keuangan untuk Pekerja Kampang yang dapatkan roh ini wajar tanpa kekuatan. Halo Sahabat Inspirasi News, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengucapkan rasa syukur dalam pidatonya di Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LPH Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Saat mengucapkan rasa syukur, suara Bapak Anies Baswedan sempat bergetar. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan syukur Alhamdulillah, BPK RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP ini merupakan keempat kalinya secara bergurut-gurut, kata Bapak Anies Baswedan di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin 31 Mei 2021. Bapak Anies Baswedan mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras semua pihak. Untuk itu, Bapak Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja keras dan memberikan hasil positif terhadap opini WTP tersebut. Kami menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi, dan kebanggaan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah dengan semangat bekerja, kata Bapak Anies. Dia juga berterima kasih kepada BPK yang mampu memberikan rekomendasi yang membuat Pemprov DKI bekerja keras, memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Sehingga memaju kami di Pemprov DKI Jakarta untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kata Anies. Adapun, sebelumnya Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Opini WTP tersebut diserahkan langsung BPK kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dalam merapat paripurna penyerahan LPH atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2020. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ujar anggota 5 BPK RI Barula Akbar di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Opini WTP kali ini merupakan WTP keempat yang diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut. WTP diraih Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2017 dan terus meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu di tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Opini WTP ini dapat melalui kerja keras seluruh jajaran, dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelolaan keuangan di lingkungan BPK RI Jakarta dijalankan dengan mengikuti tata pola pemerintahan yang baik dan benar.